BAB 10 KETUKAN TERHORMAT DI PINTU Mubai berkata dengan suara rendah bagaimanapun, Singhae masih ibu Lin Lin. Ya, kami bukan lagi pasangan yang menikah secara hukum, tapi kita tidak bisa menutup mata atas penderitaannya. Nyonya Tua Si sedikit mengernyit ketika dia membalas itu adalah keputusan wanita itu untuk menamparkan tangan kita. Kau, dirimu sendiri, sangat tahu dengan sikapnya yang aneh dan keras kepala. Sejak ia masuk ke keluarga Si, dia selalu menimbulkan masalah. Dia tidak mau mengakui kesalahannya dan menolak untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya, menyebabkan kita semua harus selalu berhati-hati di sekitar rumah. Aku melakukan yang terbaik dengan menawarkan bantuan kepadanya saat itu tetapi dia menolaknya. Kita tidak menjalankan amal, aku tidak akan memintanya untuk menerima bantuan kita. Apapun itu, setidaknya ibu memberitahuku. Mubai, pernikahanmu dengannya sejak awal merupakan kesalahan besar. Ayahmu jelas tidak berpikir jernih ketika dia membiarkan wanita itu menikah dan masuk ke dalam keluarga kita. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk hidup dengan perempuan mengerikan seperti itu. Itu adalah suatu keberkahan saat dia meminta cerai sehingga aku tidak akan memberinya kesempatan untuk masuk kembali ke keluarga kita. Ditambah lagi, dia wanita dewasa dan dia tidak akan mati karena kelaparan. Benar, tapi dia juga tidak melakukan banyak hal saat hidup. Saat kebenaran terungkap pada Lin-Lin di masa depan, dia pasti akan marah pada mereka. Tanpa menunggu sarapannya tiba, Mubai berdiri dan berkata, Aku akan ke kantor. Tapi kau belum sarapan. Nyonya Tua Si memanggilnya, tetapi Mubai keluar dari rumah tanpa sekalipun membalikkan kepalanya. Lihat, bukankah aku memberitahumu untuk tidak menyembunyikannya dari putra kita? Sudah kubilang bahwa dia akan marah ketika dia tahu ayah Mubai, Si Jiang San, memarahi istrinya. Nyonya Tua Si meliriknya sekilas. Kau menyalahkanku sekarang. Ini sepenuhnya salahmu. Jika kau tidak setuju dengan pernikahan sejak awal, kita tidak akan berakhir dengan kekacauan seperti ini. Sekarang kau lihat tidak satupun dari pihak yang terlibat merasa senang. Jiang San menghela nafas. Aku berhutang nyawa pada ayah Sing Hei dan itu adalah keinginannya yang sedang sekarat. Jadi bagaimana aku bisa berkata tidak? Kemudian, bagaimana aku bisa tahu mereka berdua tidak akan cocok? Bagaimanapun, aku sudah kapok, aku tidak akan ikut campur dengan pernikahan putra kita di masa depan. Dia bisa memilih siapapun yang dia sukai untuk menikah. Omong kosong apa yang kau bicarakan kali ini. Orang itu telah dipilih dan itu adalah Tian Xin. Aku sudah mengenal gadis ini sejak dia masih bayi dan aku selalu memperlakukannya seperti anakku sendiri. Dia sempurna untuk mu bayi. Mulut nyonya si yang tua melengkung menjadi senyum saat menyebutkan nama Tian Xin. Sing Hei terbangun karena kelelahan yang menimpanya. Kembalinya ingatannya yang lama dengan tiba-tiba pasti menambah tekanan pada kondisi mentalnya. Kenyataan bahwa dia ditabrak mobil juga tidak membantu situasinya. Sing Hei memutuskan untuk tinggal di rumah hari itu untuk menjaga kesehatannya. Sekarang adalah hari libur sekolah, jadi Xia Zee juga tinggal di rumah untuk membantu merawat saudara perempuannya. Kak, apakah kau yakin kau baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Xia Zee bertanya dengan cemas. Sing Hei menggeleng dan berkata, aku baik-baik saja. Dokter memintaku untuk tinggal di rumah selama beberapa hari untuk beristirahat. Cedera itu tidak begitu serius jika tidak mereka tidak akan membiarkanku keluar. Tapi kau tampak sangat pucat. Seperti inilah bagaimana pasien yang pulih biasanya terlihat kata Sing Hei dengan kesombongan yang dipaksakan. Dia tidak ingin kembali ke rumah sakit. Keluarga mereka tidak mampu membayar tagihan rumah sakitnya. Mubayi jelas telah membiarkan sopir yang menabrak Sing Hei pergi. Sing Hei tidak ingin berhutang pada Mubayi, jadi dia memilih untuk menderita dalam diam. Xia Zee tidak tahan melihatnya seperti ini, kemudian mengatakan, Kak, ku rasa lebih baik kita pergi ke dokter. Kita masih punya sisa uang. Bahkan ayah menyuruhmu ke rumah sakit sebelum dia berangkat kerja jadi tolong dengarkan kami. Sebenarnya, mereka hampir tidak memiliki cukup uang. Sing Hei bersikeras bahwa lukanya tidak serius dan menolak untuk meninggalkan kamarnya. Xia Zee tentu saja tahu mengapa dia tidak pergi. Ketika dia nyaris putus asa, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Kedengarannya lambat dan disengaja, sangat kontras dengan ketukan terburu-buru yang biasa dilakukan oleh tetangga mereka yang jahat. Bab 11. Cek bernilai 100 juta. Xia Zee bertanya dengan penasaran, siapa itu? Mereka tidak terbiasa menerima tamu sehingga minatnya tertarik. Dia membuka pintu lalu menemukan pria muda dengan setelan bisnis yang rapi. Permisi apakah nona Xia Sing Hei tinggal di sini? Pria itu bertanya dengan sopan. Xia Zee mengangguk, dia tinggal di sini tapi Anda siapa? Mengapa Anda mencari kakak saya? Pria itu tersenyum, saya asisten pribadi Mersi Mubaii, nama saya Chang An. CEO si ingin saya mengirim sesuatu kepada nona Xia. Boleh saya tahu apakah dia ada di rumah? Saat Chang An mengungkapkan bahwa ia bekerja untuk keluarga si ekspresi Xia Zee mereduk. Namun, kesantunannya yang baik masih memaksanya untuk berkata, kakak saya sedang tidak sehat saat ini, tapi silakan, masuklah. Terima kasih. Peredam suara yang buruk dari dinding apartemen mereka dan ruang keseluruhan apartemen yang sempit berarti Sing Hei dapat mendengar percakapan mereka meskipun dia berada di dalam kamar tidurnya. Apartemen mereka hanya memiliki dua kamar dan satu ruang tamu. Ruang tamunya hampir tidak cukup besar untuk perabotan kecil yang mereka miliki. Xia Zee membawa Chang An ke kamar Sing Hei di mana Sing Hei yang sakit bersandar lemas pada kepala tempat tidurnya. Ekspresi wajah Chang An yang terjaga sejenak terlepas untuk mengungkapkan keterkejutannya. Dia tak percaya wanita yang terlihat rapuh di ruangan itu adalah wanita yang sama yang pernah dia layani sebagai istri bosnya dan ibu dari tuan mudanya. Rasa terkejutnya yang sesaat segera ia tutupi karena sudah terlatih dengan baik dan dengan hormat dia mengajukan sebuah cek kepada Sing Hei. Senang berjumpa dengan Anda lagi, nona Xia. CEO si ingin saya menyampaikan ini kepada Anda. Beliau mengatakan bahwa ini memang milik Anda, jadi harap diterima. Bahkan sebelum Sing Hei menatapnya, dia tahu itu adalah cek untuk 100 juta RMB. Dia menebak dengan benar, bahwa Mubai baru saja mengetahui cek tunjangan yang diberikan kepadanya 3 tahun lalu ditolak. Dia menolaknya 3 tahun yang lalu dan dia akan menolaknya lagi. Sampaikan pada atasan Anda, saya bersyukur tapi saya tidak bisa menerima ini. Dia tidak berhutang apapun pada saya, jadi saya tidak akan mengambil ini darinya, kata Sing Hei dengan santai. Chang An terkejut, karena bingung, dia mengatakan, nona Xia, apakah Anda tidak akan memeriksa terlebih dulu berapa banyak uang pada cek ini? Ini 100 juta kan? Ya, kekagetan Chang An semakin dalam. Karena dia tahu berapa banyak uang yang ada pada cek itu, mengapa dia langsung menolaknya? Sing Hei menyadari kebingungannya sehingga dia menjawab, Saya tidak mengambil uang itu 3 tahun lalu dan berpikir untuk mengklaim cek itu bahkan tidak terlintas dalam pikiran saya, jadi saya tidak akan menerimanya sekarang. Kembali dan beri tahu Mubai bahwa dia hanya berhutang satu hal pada saya, yaitu memberi kehidupan yang baik kepada putra kami. Tapi, Xia Zi, tolong bantu aku mengantarkan Mer Chang keluar. Aku lelah. Tuan Chang, Anda mendengar kakak saya. Ya, kami tidak akan menerima uang Anda, Xia Zi mengulang saat dia bergerak untuk mengantarkan Chang An keluar. Sebelum Chang An meninggalkan rumah mereka, dia mencoba membucu Xia Zi untuk menerima cek atas nama kakaknya tetapi tawarannya ditolak dengan tegas. Menatap pintu kayu yang tertutup, Chang An merasa tergelitik oleh keluarga ini. Jelas bahwa mereka membutuhkan uang, jadi mengapa mereka tidak mau menerima tawarannya? Itu 100 juta RMB. Mungkinkah integritas mereka tidak bisa dibeli atau mereka merasa bahwa jumlah yang ditawarkan terlalu sedikit? Chang An tidak bisa menemukan jawabannya. Dia bergegas kembali ke perusahaan dan melaporkan semuanya kepada Mubai. Mubai tidak terkejut dengan respon Sing He. Dia menambahkan, hanya itu yang dia katakan. Ya, nona Xia mengatakan dia tidak akan menerima apapun dan satu-satunya permintaannya hanyalah agar C.E.O.C. merawat Tuan Muda dengan baik. Mubai tertawa kecil, Lin Lin adalah putraku, aku akan merawatnya dengan baik tanpa dia menyuruhku. Karena dia tidak mau cek itu, maka biarkan saja. Baiklah, C.E.O.C. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Saat Chang An berbalik meninggalkan kantornya, Mubai tiba-tiba berkata, tunggu. 12. Dia tidak ingin berhutang padanya. Translator Atlas Studios Editor Atlas Studios. Apakah ada yang lain, C.E.O.C.? Chang An berbalik untuk bertanya. Mata gelap Mubai bersinar sedikit ketika dia bertanya, bagaimana kondisi fisik Sing He. Chang An memikirkannya dan menjawab dengan jujur, nona Xia tampaknya lemah secara fisik tetapi sehat secara mental. Dia sangat terkendali dan matanya tegas selama percakapan kami. Dia seharusnya akan baik-baik saja. Mubai merasa lega dalam hatinya. Terima kasih, Anda bisa pergi sekarang. Baik, Tuan. Setelah Chang An pergi, Mubai menatap cek yang dikembalikan. Dia merasa bersalah dan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk Sing He. Mungkin Mubai harus mengosongkan jadwalnya dan meluangkan waktunya untuk Sing He secara pribadi. Sing He mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak menginginkan uang dari Mubai, tetapi untuk Mubai, uang itu tetap milik Sing He. Mubai tidak ingin berhutang apapun padanya. Mubai merenungkan hal ini dalam-dalam sebelum mengendalikan dirinya untuk konsentrasi pada pekerjaannya. Sing He, di sisi lain, diganggu oleh desakan Xia Zi agar ia pergi ke rumah sakit. Xia Zi bersikeras agar Sing He pergi untuk memeriksakan diri. Xia Zi telah mencoba memohon dan mengintimidasi, tetapi itu semua tidak berhasil hingga. Kak, jika kau masih menolak untuk pergi ke rumah sakit, aku akan menelpon si Mubai untuk meminta uang seratus juta itu. Aku tahu keenggananmu berasal dari penolakanmu untuk menambah beban keuangan kita, jadi cek itu akan berguna. Xia Zi mengancam. Sing He tidak bisa menahan tawa. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan menyerah, baiklah kau menang. Aku akan pergi ke rumah sakit tapi dengan satu syarat. Xia Zi bersorak, ya, baik beritahu aku syaratnya. Jika aku melakukan pemeriksaan tubuh, kau akan berhenti menggangguku jika aku ingin tinggal di rumah. Aku membenci bau rumah sakit. Xia Zi mengangguk buru-buru. Ini sebuah janji. Misi langsung Xia Zi adalah membawa kakaknya ke rumah sakit. Segala hal lain bisa menunggu. Xia Zi mengemasi tas menginap mereka dengan terburu-buru dan mengantarkan Sing He ke rumah sakit. Sing He kembali ke rumah sakit yang ia tinggalkan kemarin. Para dokter dan perawat yang mengenalinya sedikit memarahinya. Sing He menerimanya hanya dengan senyuman dan mereka akhirnya berhenti. Pemeriksaan tubuh Sing He ternyata baik-baik saja, tetapi dokter ingin dia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk pengamatan lebih lanjut. Menginap berlama-lama di rumah sakit bergensi seperti itu akan mejebol dompet mereka. Sing He tidak mengakuinya dengan bersuara, tetapi dia berencana untuk pulang ke rumah hari itu. Bukan karena dia tidak berhati-hati dengan kesehatannya tetapi dia tidak ingin membebani keluarga pamannya. Dia terjebak di antara batu dan situasi sulit karena dia tahu dia harus sehat secara fisik sebelum dia bisa keluar dan bekerja. Namun, terbaring di rumah sakit dengan infus yang tertusuk pada lengannya ia digeluti rasa bersalah dan kemarahan. Sing He mungkin akan menghadapinya dengan lebih baik jika dia tidak mendapatkan kembali ingatannya, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, dia sangat marah pada dirinya sendiri karena tidak berguna. Betapa ia berharap ia bisa mencabut jarum infusnya dan mulai mencari pekerjaan dengan segera. Seperti kata pepatah, uang bukanlah segalanya, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan tanpa uang. Pada saat itu, Sing He benar-benar merasakan keterbatasan yang disebabkan oleh kurangnya uang. Xia Zi juga berusaha keras mencari nafkah. Bahkan saat di rumah sakit, dia mengetik di laptop murahnya yang berusia 4 tahun. Apa yang sedang kau lakukan? Sing He bertanya. Xia Zi mengangkat matanya dari layar dan tersenyum. Melakukan pekerjaan paruh waktu. Seorang senior meminta bantuanku untuk menulis program perangkat lunak. Ini akan menghasilkan 300 RMB setelah aku selesai melakukan pekerjaannya. Mata Sing He bersinar sedikit. Kau dibayar segera setelah pekerjaan selesai. Yuk, senior tahu tentang situasi kita, sehingga dia selalu membayar tepat waktu. Sebenarnya, dia ingin menawarkan proyek lain dengan upah 2000 RMB, tetapi itu terlalu sulit dan dia membutuhkan proyek itu selesai dalam 2 hari. Aku sedang menulis pesan kepadanya untuk memberitahu bahwa aku tidak bisa melakukannya. Bab 13. Seorang kakak yang luar biasa. Mengenai apa pekerjaan 2000 RMB ini? Xia Zi tercengang. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba kakaknya ingin tahu tentang proyek yang akan dia tolak, tetapi dia menjelaskannya dengan sabar pekerjaan membuat kode minigame. Aku telah melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya, tetapi butuh waktu 4 hari. Seniorku menginginkan proyek ini selesai dalam waktu 2 hari, jadi aku yakin kalau aku tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Coba aku lihat, Sing He duduk di tempat tidurnya. Xia Zi cepat-cepat menyingkirkan laptopnya untuk menghentikan Sing He, menambahkan, kak tolong duduk diam atau kau akan melepaskan infusnya. Kau terlalu khawatir. Coba aku lihat seperti apa gim mini yang kau buat, Sing He tersenyum. Xia Zi adalah putra tunggal, jadi setelah ayahnya membawa Sing He, wanita itu menjadi kakak perempuan yang selalu diinginkan Xia Zi tetapi tidak pernah ia miliki. Mungkin itu adalah kekuatan yang dimiliki seorang kakak terhadap adiknya, tapi entah mengapa, Xia Zi selalu siap untuk memenuhi permintaan Sing He. Sing He tidak pernah memaksa adiknya melakukan sesuatu dengan kata-kata atau kekuatan, tetapi Xia Zi memiliki ketaatan yang tidak wajar terhadap kakaknya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan mengesankan tentang kakaknya meskipun dia tidak bisa mengatakannya dengan cara yang tepat. 6 tahun terakhir yang mereka habiskan bersama tidak pernah mengungkapkan misteri itu. Ini dia kata Xia Zi sambil membalikkan layar laptop, tapi kakak mengapa kau ingin melihat ini? Sing He menggerakkan kursor dan menekan beberapa tombol. Dia menyadari bahwa itu benar-benar mini game yang sederhana. Bisakah kau meminjamkan laptopmu selama 1 jam? Dia bertanya. Xia Zi mengira dia ingin bermain game karena dia bosan. Kak, kau harus menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Jika kau benar-benar bosan, mengapa tidak tidur? Bermain video game tidak baik untuk pemulihanmu. Aku akan mengembalikannya kepadamu dalam waktu 1 jam. Aku melihat beberapa buku di tasmu itu akan membuatmu terhibur untuk sementara, Sing He berkata dengan nada yang tidak dapat didebat. Xia Zi sangat patuh mengikutinya. Seperti yang sudah dikatakan, Xia Zi jarang menolak permintaan kakaknya. Di atas segalanya, dia akan merasa sangat bahagia setiap kali dia berhasil memenuhi permintaan kakaknya. Xia Zi mengeluarkan buku teks pemrograman dan menasihati dengan cemas Aku hanya akan membiarkan kakak bermain selama 1 jam oke. Jika kakak tidak mengembalikan laptopku, lain kali aku tidak akan membiarkan kau bermain dengan benda itu. Sing He mengabaikannya. Dia menatap layar saat jari-jarinya secara perlahan menghangat ke sensasi yang pernah dia kenal. Pikiran Sing He goyah saat dia menatap kode yang muncul di layar. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia bekerja dengan kode-kode ini. Dia telah melupakan pengetahuan yang pernah terpatri dalam pikirannya. Masih ada penghalang yang berdiri di antara dia dan tumpukan kode ini meskipun dia seharusnya sudah mendapatkan ingatannya. Terasa sangat tidak nyata bahkan setelah dia selesai menulis sebaris kode. Sing He bertanya-tanya apakah kode yang ditulisnya tidak lebih dari sederetan omong kosong. Namun, jari-jarinya terus bekerja seolah-olah mereka bergerak sendiri, bertahan pada ingatan motorik yang meresap di otaknya. Segalanya menjadi lebih jelas ketika kode yang lebih lengkap mulai muncul di layar. Keyakinannya tumbuh seiring berjalannya waktu sampai jari-jarinya menari dengan cepat di atas keyboard. Sing He tenggelam dalam suasana itu. Xia Zi penasaran apa yang dilakukan kakaknya? Xia Zi menarik tubuhnya ke depan dan menatap ke layar laptopnya. Ketika dia melihat deretan kode yang terus muncul di layar, dia hampir terjatuh ke lantai karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan kakaknya belajar mengkode dan tidak hanya itu, bagaimana dia bisa? Begitu hebat dalam hal ini. Xia Zi menggosok matanya dan memeriksanya lebih dekat untuk memastikan Sing He tidak mengetik angka acak. Xia Zi tidak sedang berhayal, Sing He benar-benar menulis minigame yang ingin ditolaknya. Sing He tidak berhenti untuk berpikir, merujuk ke buku atau bahkan memeriksa kesalahan. Dia terus menulis dengan kecepatan yang hampir tidak bisa diikuti Xia Zi. Bab 14. Siapa kau dan apa yang kau lakukan kepada kakakku? Xia Zi terkejut. Dia tidak tahu Sing He sangat ahli dalam pemrograman. Xia Zi memiliki keinginan untuk menanyakan dari mana kemampuannya yang tiba-tiba itu, tetapi Sing He benar-benar sedang berkonsentrasi dalam pekerjaannya sehingga membuat Xia Zi mengurungkan niatnya. Xia Zi tidak ingin mengganggu konsentrasinya. Xia Zi berdiri diam di samping tempat tidur kakaknya dan mengamati pekerjaan wanita itu. Xia Zi merasa sulit untuk bersikap tenang. 45 menit, Sing He menggunakan laptopnya kurang dari satu jam untuk menyelesaikan penulisan program. Sing He meremas tangannya, menghela nafas panjang, dan berbalik melihat mata Xia Zi yang tercengang. Sing He menyerahkan laptopnya. Kurasa sudah selesai, cobalah dan lihat apakah ada kesalahan. Kalau bisa digunakan, kirim ke seniormu dan minta bayaran. Hah? Oh, oke. Xia Zi menerima laptopnya dengan ekspresi tidak percaya, menatapnya dengan sepasang mata kosong. Ia menunggu sebuah penjelasan. Sing He terlalu lelah untuk memperhatikan tingkah laku Xia Zi yang aneh. Matanya lelah karena terus-menerus menatap paparan sinar dari layar laptop dan itu semakin menambah sakit kepalanya. Sing He merebah kembali ke tempat tidurnya, menutup matanya, lalu tertidur. Xia Zi harus menggunakan setiap ons kedisiplinan dirinya untuk tidak mengguncang kakaknya dengan sekuat tenaga. Kak tolong jelaskan apa yang terjadi sebelum kau kembali ke mimpimu. Di mana kau belajar keterampilan pengrograman yang begitu menakjubkan? Xia Zi penuh sesak dengan pertanyaan, tetapi dia tidak berani mengganggu tidur Sing He. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekan rasa ingin tahunya dan menunggu dengan sabar. Waktu selama dua jam yang dibutuhkan Sing He untuk bangun dari tidurnya adalah penyiksaan untuk Xia Zi. Saat Sing He membuka matanya, wanita itu menyadari bahwa dia menatap mata penasaran Xia Zi yang ingin yang tak berkedip. Sing He yang terkejut berkata, apa yang kau lihat? Xia Zi menjawab, kak, apakah kau ingin makan mangga? Aku akan membelikanmu beberapa buah mangga. Sing He mengerutkan kening. Yuk, ini buah favoritmu, kan? Apa kamu mau? Xia Zi berkata dengan antusias. Sing He menarik tubuh bagian atasnya untuk tegak dengan menggunakan bingkai tempat tidur sebagai pendukung dan menatap Xia Zi dengan bingung. Xia Zi balas menatapnya dengan cemas menunggu jawaban Sing He. Sing He menyipitkan matanya. Xia Zi, apa yang kau rencanakan? Kau tahu aku alergi terhadap mangga. Xia Zi bergerak maju untuk meraih tangannya, matanya merah karena air mata. Jadi, ini benar-benar kau, kak. Apa kau ingat pernah menyelamatkanku pada saat aku tenggelam ketika aku berumur lima tahun? Apakah kau mabuk? Kita tidak mengenal satu sama lain ketika kau berumur lima tahun. Kak, ini kau. Xia Zi meratap dengan sukacita. Kupikir kau mati dan tubuhmu diambil alih oleh kesadaran baru seperti yang digambarkan dalam novel web bertema reinkarnasi. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku selama dua jam terakhir. Sing He menatapnya ingin tahu apa yang kau bicarakan. Kau tahu, jiwamu mati dan tubuhmu menjadi tuan rumah bagi jiwa orang lain, hal semacam itu. Kau takut aku bukan lagi Xia Sing He yang sama. Xia Zi mengangguk lalu dia tersenyum. Bisa saja kau menyalahkanku. Kau tiba-tiba menjadi begitu pandai dalam pemrograman setelah kecelakaan mobil. Bukankah begitu alur cerita untuk novel-novel itu? Aku sangat takut kau telah menjadi orang lain. Untungnya kau masih tetap sama. Sing He tidak bisa berkata-kata. Tetapi, Sing He tidak bisa benar-benar menyalahkan Xia Zi karena berpikir seperti itu, dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya dalam pemrograman. Bab 15. Keinginan yang membara. Tidak seorang pun di negeri ini yang tahu tentang masa lalunya. Mereka hanya tahu bahwa Sing He adalah seorang mahasiswa cemerlang dari Fakultas Matematika Akademi S. Aku adalah seorang ahli komputer. Sejak aku masih muda, teknikku menjadi lebih baik setelah bertahun-tahun belajar. Sing He mengangkat bahu seolah-olah itu bukan masalah besar. Xia Zi mulai paham. Xia Zi berkata, Kak, kau beranjak dewasa di luar negeri, sehingga tidak ada satupun dari kami yang tahu tentang sejarahmu sebelum kau pindah bersama kami. Kami mencoba untuk mencari tahu lebih banyak darimu, tetapi jelas kau tidak dapat mengingatnya. Terlepas dari itu, Kak, kau masih sangat mengesankan. Kak, selesai menulis pemrograman dalam satu jam. Sementara seorang mahasiswa pemrograman seperti aku membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menyelesaikannya, dan itu terjadi setelah enam tahun amnesia. Kepala Xia Zi perlahan-lahan menunduk karena malu. Hasil-hasil ujian Xia Zi selalu menjadi yang teratas di kelasnya, tetapi Xia Zi dengan mudah dikalahkan oleh kakaknya yang pemrogram amatir. Kak, seberapa profesional sebenarnya kau? Berdasarkan tingkat kemahiranmu, aku berani mengatakan kau setidaknya sepuluh kali lebih baik daripada seniorku, Xia Zi bertanya dengan penuh semangat tetapi ragu untuk mendengar jawabannya. Xing He menggelengkan kepala, aku sejujurnya tidak tahu karena ilmu komputer adalah subjek yang terus berubah. Jika kita hanya berbicara tentang aspek teoritis, aku yakin aku pasti kurang pengetahuannya darimu. Karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan saat ini, bisakah kau membawakanku beberapa buku teks yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir? Xia Zi tertawa, kak, kau terlalu sederhana. Aku baru saja menguji programmu, program itu bebas bang. Aku sudah mengirimnya ke seniorku dan dia mengatakan hal yang sama. Satu-satunya komentar yang dia berikan adalah bahwa meskipun metode pengkodean agak ketinggalan zaman, tekniknya benar-benar hebat. Dia segera menyadari bahwa itu bukan hasil karyaku. Aku mengatakan kepadanya itu dibuat oleh seorang teman ketika dia bertanya. Xing He mengangguk setuju, bagus kalau kau tidak menyebutku karena itu akan sulit dijelaskan. Aku setuju, aku tidak berniat menceritakan masa lalu dan amnesiamu dengannya, jadi aku memilih sedikit berbohong. Lalu apakah dia sudah memberikan uangnya? Itu satu-satunya kekhawatiran Xing He. Xia Zi berkata dengan penuh semangat, dia baru saja mentransfer uangnya. Kak, apakah kau ingin sesuatu untuk kau makan? Aku akan membelikannya untukmu. Aku juga akan mampir ke perpustakaan untuk mendapatkan beberapa buku yang kau inginkan. Apa saja tidak masalah untukku, kenapa kau tidak membeli sesuatu yang kau sukai? Kita bisa berbagi. Oke, aku akan segera kembali. Xia Zi memanggul tasnya dan meninggalkan rumah sakit dengan langkah yang cepat. Perhentian pertamanya adalah sekolahnya. Dia memeriksa beberapa buku teks pemrograman dari perpustakaan sebelum pergi untuk membeli semangkuk bubur daging dan beberapa buah untuk Xing He. Setelah makan siang sebentar, Xing He mulai membaca buku. Saran Xia Zi bahwa dia, Xing He, harus beristirahat secara tidak sengaja, jatuh di telinga kakaknya yang tuli. Xing He dipenuhi hasrat yang membara untuk menyerap semua pengetahuan yang ada untuk memulai kembali hidupnya. Jika bukan karena tubuhnya yang lemah, dia pasti sudah di luar sana untuk mencari pekerjaan. Namun, Xing He tahu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diburu-burukan. Kesehatan adalah salah satunya. Keletihan bisa memperparah cedera kepalanya. Dia memutuskan menggunakan waktu santainya untuk mengejar kemajuan enam tahun yang telah dia lewatkan. Kak, kecepatan membacamu sangat cepat. Xia Zi berbisik kaget saat dia menggigit apelnya. Xing He selesai membaca dua pertiga dari sebuah buku dalam setengah jam. Xing He menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari halaman. Aku membaca cepat hanya untuk membiasakan diri dengan teknologi saat ini. Aku tidak membaca rinciannya. Karena Xing He sudah memiliki dasar yang baik, dia bisa mencari tahu bagian teks mana yang perlu dia fokuskan setelah memindai dengan cepat. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuang waktu untuk membaca tentang hal-hal yang sudah dia ketahui. Dia meletakkan buku yang ada di tangannya dan mengambil yang lain. Xia Zi mengamatinya dengan tenang. Dia masih kesulitan menerima kenyataan bahwa kakaknya adalah seorang ahli pemrograman komputer. Kak, kenapa aku tidak melihatmu di dekat komputer dalam tiga tahun terakhir? Xia Zi bertanya dengan penasaran. Amnesia Xing He seharusnya tidak menghapus memori motoriknya atau bahkan sampai benar-benar mengacaukan pengetahuannya tentang komputernya. Topik percakapan tentang ilmu komputer di rumah mereka tak pernah habis, karena itulah yang dia pelajari. Jadi mengapa dia tidak mengatakan apa-apa selama enam tahun terakhir ini? Enam belas tak ada pertanyaan yang tak bisa dia pecahkan. Translator Atlas Studios Editor Atlas Studios Xing He menatap ruang di depannya dengan hampa. Kecemerlangan di matanya meredup saat dia berkata, aku merasa sangat tidak berguna. Hah, Xia Zi kesulitan memahami dirinya. Setelah kehilangan ingatanku, aku menjadi sangat tidak berguna, rasanya seperti aku digantung dalam kenyataan. Sekarang Xing He memikirkan hal itu enam tahun terakhir tampak seperti mimpi yang panjang. Dia tidak tahu kehilangan ingatan akan seperti itu dampaknya. Otaknya tampak kosong, hanya meninggalkan wadah yang kosong. Xing He gagal dalam melakukan pekerjaan harian dan dia sepertinya tidak sadar akan dunia di sekelilingnya. Jika dia menggambarkan enam tahun terakhirnya dengan satu kata itu adalah hilang. Xia Zi mengingat kembali bagaimana keadaannya enam tahun lalu ketika Xing He pertama kali pindah bersama mereka. Dia tersandung pada hal-hal yang sangat sederhana. Bahkan, butuh keberanian besar untuk pergi mencari pekerjaan. Proses itu panjang dan sulit karena dia perlu mengatasi tekanan psikologis yang besar di setiap langkahnya. Xing He bahkan kesulitan mengingat nama Xia Zi pada awalnya, apalagi pengetahuan ilmu komputernya. Dia seperti boneka, esensinya sudah hilang. Takut bahwa itu akan membuat Xing He menjadi muram, Xia Zi dengan cepat mengubah topik pembicaraan, Kak, aku minta maaf karena mengungkit masa lalu. Sekarang setelah kau memulihkan ingatanmu, mari kita fokus pada masa depan. Dengan keahlianmu yang mengesankan, aku yakin semuanya akan menjadi lebih baik mulai sekarang. Kau benar, kata Xing He dengan sedikit tersenyum sebelum melanjutkan membaca. Dalam waktu singkat, dia berhasil memperbarui dirinya dengan informasi it terbaru. Dengan pembayaran proyek di akun Xia Zi, Xing He tidak lagi terburu-buru meninggalkan rumah sakit. Xing He merupakan pengguna uang yang praktis karena dia hanya menghabiskan uangnya pada investasi yang berharga. Dia membutuhkan tubuh yang sepenuhnya pulih sebelum dia bisa keluar untuk memperoleh lebih banyak uang. Uang dapat diperoleh, tetapi kesehatan tidak bisa disiasiakan, itulah filosofinya. Kelulusan Xia Zi sudah dekat, sehingga dia hanya perlu ke sekolah untuk gladi bersih selama beberapa hari. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah sakit untuk merawat Xing He dan mengerjakan beberapa proyek berupa kecil. Dedikasi Xing He pada studinya menginspirasi Xia Zi. Dia juga mengambil beberapa buku untuk dipelajari di antara waktu istirahat pemrogramannya dan setiap kali dia menemukan hal-hal yang dia tidak mengerti, dia akan bertanya kepada Xing He. Setelah dua hari seperti ini, Xia Zi menyadari bahwa Xing He memiliki pengetahuan yang hampir menyerupai ensiklopedia tentang ilmu komputer. Tidak ada pertanyaan yang dia tidak bisa pecahkan. Alih-alih meredam semangat Xia Zi, hal itu membuatnya memaksa dirinya lebih keras agar suatu hari Xia Zi bisa mengejar kakaknya yang jenius. Namun, ada kesenjangan besar antara jenius dan orang biasa. Selama dua hari terakhir, Xing He selesai membaca sepuluh buku referensi. Xing He menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia meletakkan buku terakhir. Dia tidak terlihat puas. Kak, ada apa? Xia Zi bertanya ada yang salah dengan buku-buku ini. Tidak, tidak ada yang salah dengan mereka. Hanya saja ini semua buku pelajaran untuk mahasiswa pemrograman. Apakah sekolahmu memiliki sesuatu untuk para profesional? Xing He bertanya. Xia Zi cemberut, ini adalah bacaan yang direkomendasikan oleh para profesorku dan aku bahkan tidak bisa mengerti setengah dari buku-buku itu. Kak, kamu benar-benar hebat. Pada akhirnya, buku-buku ini dimaksudkan untuk dibaca di ruang kelas informasi yang diberikan hanya pada tingkat dasar. Apakah ada tempat di mana kau bisa meminjam buku tentang topik ini selain perpustakaan sekolahmu? Xia Zi memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan seniorku? Dia adalah direktur di perusahaan IT. Aku yakin dia memiliki beberapa literatur lebih tinggi yang sesuai dengan tingkatanmu. Itu bukan ide yang buruk. Xing He setuju. Oke, aku akan pergi mencari dia sekarang. Xia Zi tahu dia sangat ingin mendapatkan materi baru sehingga dia segera beraksi. Dia memanggil seniornya, Tang Junting, untuk menyatakan niatnya. Junting segera setuju dan meminta Xia Zi untuk menemuinya di perusahaannya. Xia Zi bergegas ke perusahaannya. Dia akan meminta resepsionis untuk mengirim pesan ke Junting ketika Junting keluar dari lift. 17 itu, si Mubai, translator Atlas Studios, editor Atlas Studios. Xia Zi panggil Junting. Xia Zi menoleh ke sumber suara itu. Senior, dia berkata sambil tersenyum yang kemudian lenyap dari wajahnya saat dia melihat pria yang menemani Junting. Pria itu memiliki kehadiran yang mendominasi yang sulit diabaikan. Meskipun Xia Zi tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xia Zi langsung mengenalinya. Itu, si Mubai. Seseorang yang mengikutinya di belakang adalah asistennya, Jang An yang baru saja Xia Zi temui beberapa hari yang lalu. Mubai mengamati remaja itu. Dia merasa remaja itu terlihat tidak asing. Xia Zi pernah bertemu sekali dengan Mubai pada saat pernikahannya dengan Sing He. Xia Zi telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, jadi wajar saja Mubai tidak dapat mengenali dirinya dengan segera. Jang An, bagaimanapun, mengenalinya hanya dengan satu tatapan. Junting mendekati Xia Zi, tertawa sambil berkata kau selalu tepat waktu seperti biasanya. Xia Zi mengabaikan Mubai dan fokus pada Junting. Senior, terima kasih banyak atas bantuanmu. Aku tidak bisa menemukan buku-buku yang lebih baik di luar sana, jadi aku harus meminjam dari perpustakaan pribadimu. Junting menjawab, aku akan meminjamkanmu lebih cepat jika kau bertanya padaku, tetapi harusku katakan aku tidak berpikir kau akan membutuhkan bahan bacaan ini dalam waktu dekat. Buku-buku itu memang terlalu canggih untuk tingkat Xia Zi saat ini. Xia Zi tahu dia harus mengaku jadi dia berkata ini bukan untukku, tapi untuk temanku. Dia sangat pandai, sehingga dia hanya tertarik untuk membaca buku-buku terbaik. Junting yang terkejut menjawab, siapa temanmu ini? Apakah orang yang sama yang menulis game ini? Ya, itu dia. Siapa orang ini? Kau harus mengenalkannya padaku suatu hari nanti, kata Junting. Dia tertarik dengan identitas misterius teman ini. Xia Zi mengangguk dan berkata, dia sedang agak sibuk saat ini. Aku akan memastikan untuk memperkenalkannya jika ada kesempatan. Baiklah, aku akan pegang janjimu. Ini buku-buku yang kau inginkan. Kembalikan padaku setelah dia selesai membacanya, kata Junting sambil memberikan tas yang dia pegang di tangannya kepada Xia Zi. Terima kasih, senior. Aku akan pergi sekarang. Xia Zi menerima tas dan pergi dengan terburu-buru. Xia Zi tunggu, Junting memanggilnya tapi dia sudah pergi. Junting ingin memperkenalkannya pada Mubai. Junting berkata agak marah. Anak-anak muda sekarang ini selalu terburu-buru untuk pergi. Tidak bisakah dia mengenali C.E.O.C. yang terkenal? Mubai bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa pria itu? Dia itu juniorku di sekolah orang yang baik dan cukup berbakat. Aku berniat mengajaknya bergabung dengan perusahaan kami karena aku bisa melihat dia akan menjadi aset berharga setelah beberapa pelatihan. Dia terlihat sangat tidak asing. Chang'an memanfaatkan jeda dalam percakapan mereka untuk batuk ringan dan berbisik ke Mubai C.E.O.C. itu Xia Zi. Xia Zi. Mubai merenungkan nama yang pernah dia dengar sebelumnya. Dia sepupu nona Xia. Semuanya segera menjadi jelas. Itu benar-benar kebetulan yang luar biasa. Junting mendengar percakapan mereka sehingga dia bertanya, siapa nona Xia? Dan bagaimana Anda mengenal Xia Zi? Ku rasa kau bisa mengatakan bahwa kami agak terkait tapi aku tidak menyangka kalian berdua saling mengenal satu sama lain juga. Junting tahu bagaimana harus menjaga batas sehingga dia menyimpulkan, dunia ini memang kecil. Buku-buku itu kebetulan dipilih oleh kau pula. Apa yang kulakukan hanyalah menarik beberapa judul dari rak bukumu, kata Mubai sambil mengangkat bahu, tetapi dia benar-benar ingin tahu untuk siapa buku-buku itu. Itu adalah beberapa buku yang sangat sulit dalam koleksi Junting. Bisa dibilang Mubai agak jengkel ketika dia memilih buku-buku I-6 tuh. Awalnya dia pergi mencari Junting, tetapi Junting mengatakan dia butuh waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek sehingga dia meninggalkan Mubai dengan satu permintaan, sementara Junting pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena C.E.O.C. sangat suka membaca, aku yakin Juniorku yang selalu ingin tahu bisa mendapat banyak manfaat dari pilihan buku C.E.O.C. adalah tepat yang dia katakan. Bab 18. Lebih tangguh daripada yang dia kira. Teman lamanya ini tidak pernah malu ketika harus memerintahnya. Sebagai balasan, Mubai memilih judul yang paling sulit yang bisa dia temukan. Junting takut Sia Zi tak akan bisa memahami buku-buku ini, tetapi Sia Zi sendiri secara khusus menyebutkan bahwa dia membutuhkan judul-judul buku paling sulit yang dimiliki Junting. Junting terkejut bahwa Sia Zi telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Junting tidak tahu Sia Zi meminjamnya untuk orang lain. Kau mendengar percakapanku dengannya, kan? Buku-buku itu untuk temannya, kata Junting kepada Mubai. Mubai mengangguk saat dia menjawab, orang yang kau sebutkan itu memiliki keterampilan pengkodean yang sempurna. Memang, walau hanya untuk game ini, tapi kau bisa melihat kemampuan programmer. Kau sendiri telah melihatnya, bukankah itu salah satu karya terbaik yang pernah kau lihat? Kau benar tapi itu hanya beberapa baris kode. Kau mungkin melebih-lebihkan pemrogram itu, ada lebih banyak hal dalam pemrograman daripada hanya penulisan kode. Mubai menawarkan, bagaimanapun, aku akan meninggalkan peningkatan sistem keamanan di tanganmu. Selesaikan sebelum kompetisi peretas. Jangan khawatir, itu spesialisasi kami. Aku akan bekerja lembur untuk memastikan sistem ditingkatkan sebelum kompetisi, kata Junting serius. Mubai mengangguk sebelum pergi. Junting bergegas kembali bekerja. Junting membayangkan beberapa hari ke depan tanpa tidur, karena meskipun pembaruan sistem terdengar sederhana di atas kertas, hal itu sebenarnya cukup rumit. Ini karena sistem baru telah dikembangkan dengan tujuan untuk menahan serangan peretasan yang disengaja. Itu adalah inti dari kompetisi peretas dan dia mendengar bahwa para peretas yang terlibat tahun ini lebih baik daripada dari tahun sebelumnya. Persaingan dalam bisnis daring semakin parah dalam beberapa tahun terakhir. Setiap perusahaan mencoba yang terbaik untuk memasang perangkat lunak pertahanan terbaik karena kegagalan bisa menjadi awal dari kehancuran sebuah perusahaan. Junting harus memastikan bahwa dia membantu perusahaan Mubai agar bisa bertahan hingga akhir kompetisi peretas untuk mempertahankan nama perusahaannya. Lagi pula perusahaan itu adalah usaha bisnis bersama antara keluarga Tang dan keluarga Si. Sing Hei puas dengan buku-buku yang dibawa Xia Zi bersamanya. Bagaimanapun, dia masih berhasil menyelesaikannya dalam sekejap mata. Xia Zi sudah terbiasa dengan kemampuan kakaknya yang tidak manusiawi sehingga dia tidak lagi terkejut. Orang yang paling terkejut adalah Junting. Dia sudah selesai dengan buku-bukunya. Junting tercengang ketika Xia Zi mengembalikannya buku-buku itu. Aku rasa begitu, dia bilang buku-buku itu bagus tapi dia bertanya-tanya apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih sulit. Xia Zi menyelesaikan pertanyaannya dengan hampir berbisik karena dia sendiri menganggap kakaknya terlalu banyak membaca. Dia bahkan mulai curiga apakah kakaknya masih manusia. Bagaimana bisa ada perbedaan bakat antara keduanya ketika mereka berbagi darah keluarga Xia yang sama? Dia pasti diadopsi. Pertanyaan yang tidak masuk akal itu membuat Junting lengah. Sudah gila bahwa buku-buku itu selesai dalam sehari tetapi orang itu masih meminta sesuatu yang lebih sulit. Buku-buku itu adalah yang paling sulit yang dia miliki. Teman dari Xia Zi ini tampaknya lebih tangguh daripada yang dia kira. Junting meluruskan wajahnya dan merangkul Xia Zi, menambahkan, Junior, jangan bersembunyi dari seniormu. Katakan padaku siapa temanmu ini. Kau harus mengenalkannya padaku. Senior, bukannya aku tidak mau tapi temanku tidak ingin mengungkapkan identitasnya saat ini. Aku berjanji, pada saat dia merasa ingin mengungkapkan identitasnya, kau akan menjadi orang pertama yang tahu, kata Xia Zi. Orang jenius cenderung memiliki keeksentrikan mereka, Junting sangat mengerti itu. Dia tidak memaksa Xia Zi untuk mengungkapkan lebih banyak tetapi tetap membantu Xia Zi sebanyak yang dia bisa dengan mendapatkan lebih banyak buku. Sebelum Xia Zi pergi, dia berkata, Xia Zi, aku akan berterus terang. Jika temanmu membutuhkan pekerjaan, katakan padanya untuk datang kepadaku. Aku akan menyiapkan posisi kerja yang terbaik untuknya. Xia Zi sangat gembira. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, terima kasih, aku pasti akan mengatakan itu padanya. Xia Zi bergegas kembali ke rumah sakit dan ingin memberi tahu Sing Hei kabar baik itu. Terima kasih telah menonton!